Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita di Creed Player Dan kali ini aku akan membuat Abdul Aziz Lutfi Pemainnya Persib Bandung Jadi kita mulai langsung teman-teman, kita bandingkan dengan wajah aslinya Dan ini dia wajah dari Abdul Aziz Oke, kita mulai teman-teman ya langsung ya Yuk kita mulai Jadi seperti biasa kita mulai dengan nama dulu Namanya adalah Abdul Aziz Terus di punggungnya juga sama Abdul Aziz Dan di komentarnya Aziz ada teman-teman Jadi ini ya, ntar Aziz Ya, Aziz Ya oke Terus berikutnya kita menuju ke Basic Settings Untuk Nationality Indonesia Usia 27 tahun dan kaki kiri Terus untuk Register Position-nya CMF Terus untuk Playable Position-nya itu aku kasih ke AMF B CMF A dan DMF A Terus untuk Ability Ability yang halaman pertama seperti ini Dan halaman keduanya seperti ini Oke, terus untuk Player Skills itu aku kasih ke ini ya Lumayan banyak juga ada 7 Double Touch, Flip Flap, Marcy Turn, Step on Ball Control, Long Range Drive, Chip Shot Control, Long Range Shooting Sudah, sudah itu ya Oke Terus untuk Playing Style itu gini Ini aku kasih ke Orkestrator Jadi menurutku lebih cocok ke Orkestrator Tapi mungkin kalau kalian mau mengganti ke Box to Box bisa juga Menurutku bisa juga sebagai Box to Box Tapi kalau menurutku lebih cocok ke Orkestrator Oke ya Terus untuk Playing Style itu aku kasih ke Trickster Long Ball Expert dan Early Cross Terus lanjut kita menuju ke Appearance langsung ya Oke, Hairstyle seperti biasa teman-teman Hairstyle-nya kayak gini Dan untuk Colour-nya juga seperti biasa Di rubah yang warna hitam Nomor 4 Oke Terus langsung menuju ke Face Untuk Skinnya itu yang nomor 4 dari kiri 1, 2, 3, 4 Oke Terus yang lainnya kayak gini Terus Eyes Untuk Upper Elite tipe 4 Dan untuk Bottom Elite tipe 3 Oke Terus yang lainnya kayak gini Dan Iris Color seperti biasa Di rubah warna hitam paling kiri ya Ini Oke, terus lanjut Berikutnya kita menuju ke Forehead dan Browse Foreheadnya tipe 3 Oke Dan Eyebrownya tipe 2 Iya Dan Yang lainnya kayak gini Dan Eyebrow Color juga dirubah ya Same as Hair Color Oke Lanjut lagi Berikutnya ke Nose Nosenya tipe 5 Dan untuk Lauter Lines tipe 1 Oke Terus yang lainnya kayak gini Terus yang lainnya kayak gini Berikutnya Mouth Untuk Upper Lip Tipe 2 Dan Lower Lip Tipe 2 juga sama Lainnya kayak gini Oke lanjut teman-teman Berikutnya ke Facial Hair Facial Hair Aku kasih teman-teman ya Yang tipe 1 Tipe 1 Colournya gak usah diubah Biarin aja Dan Thicknessnya 0 Terus Ke Cheek Cinjau Cheeknya tipe 1 Dan necklinenya Tipe 1 juga Sama Dan Lainnya kayak gini Lanjut Ke Ears Earsnya kayak gini Oke Berikutnya Kita menuju ke Fisik Untuk tingginya itu 172 cm Beratnya 65 kg Dan yang lainnya kayak gitu Terus Strip style Terakhir Strip style itu Sama ya Kayak tadi Ronald Eh sama gak ya Aku lupa teman-teman Kayaknya sama ya Sama tadi kayak Ronaldo ya Jadi Kadang-kadang pernah Pake warna putih Pernah juga pake warna biru Teman-teman Tapi kayaknya lebih sering putih ya Jadi Ya terserah kalian Sebenernya opsional ya Jadi Kali ini aku kasih yang warna putih Yang ini ya Yang nomor 19 ya Adidas X20 Plus In Flight Ini dia ya Tapi terserah kalian Laksana kok Kalian mau ganti yang lain Suga gak apa-apa Terus Nah ini Baju dibotongkan pendek Dan baju dikeluarin Sama yang ini Under shorts nya Dirubah yang Short-short semua Jadi kalau yang Apa Original atau Default nya kan Off semua Jadi dirubah yang Summer nya short Winter nya short Seperti itu Oke teman-teman Sudah itu dia Oke Sudah semua Untuk Abdul Aziz Dan Untuk Create player Jadi gini teman-teman Untuk minggu depan Itu ada E-Football kan sudah Release ya Tanggal 30 Berarti hari Kamis Kamis Betul ya Kamis E-Football Release Tapi yang baru Yang free to play Terus untuk Jumat nya Tanggal 1 Oktober Itu Aku sudah mulai Bisa main FIFA 22 Karena kan Memang aku Belia yang versi standar Jadi otomatis Baru bisa main Tanggal 1 Oktober Jadi nanti Kamis itu Aku langsung Akan main E-Football Jadwal nya Gimana Aku masih belum tau Teman-teman Aku masih belum tau Apakah bilbaunya Berhenti dulu Sementara Ataukah FF nya yang berhenti dulu Aku juga gak tau Pada hari Kamis Kamis itu Atau mungkin gantian Maksudnya gantian itu Dalam hal gini Karena nanti Jumat juga ada FIFA Kamisnya E-Football Mungkin gantian Jadi mungkin Kamis Misalnya Bilbao yang berhenti dulu Nanti Jumatnya Gantian FF nya yang berhenti Mungkin seperti itu Itu ya Jadi pertama kayak gitu Dan Untuk hari Sabtu dan Minggu Nanti mulai Minggu depan Itu Kriteria 1 Sehari 1 Jadi Sabtunya Biasanya kan 2 Sabtu 2 Minggu 2 Sekarang Sabtunya 1 Minggunya 1 Sabtunya Nanti tergantung Gak tau Aku isi kemana Entah Jadi 1 create player Satunya entah Aku isi ke E-Football Atau satunya Aku isi ke FIFA Bisa juga gantian Jadi misalnya Sabtu Create player Dan E-Football Minggunya Create player Dan FIFA 22 Seperti itu Jadi Saat E-Football dan FIFA Mengisi Sabtu Minggu Itu aku belum membuat series Tapi segera membuat series Berikutnya Untuk FIFA dulu FIFA 22 Karena Untuk E-Football itu Begitu 30 September Release Itu belum Belum ada Master League nya Atau become legend nya Jadi baru sekedar Free to play Atau istilahnya Kasarnya demo Baru sekedar demo Kita bisa main Local match Seperti itu ya Jadi Bisa sekedar main-main dulu Seperti itu Nah Jadi kayak gitu Untuk jadwal Minggu depan Untuk Sabtu dan Minggunya Teman-teman Dan juga jangan lewatkan Hari Senin besok Teman-teman Hari Senin besok Kembali lagi Series Bilbao akan langsung lanjut lagi Dan Sudah mendekati Akhir musim Teman-teman Sudah mendekati Dibukanya Bursa transfer Otomatis datangnya Kepa Arisa Balaga Kembali ke Bilbao Meskipun masih ada beberapa match Tapi kita masih juga Ditunggu lawan-lawan berat Kayak Ya belum siapa ya Real Madrid Pastinya kita belum Melawan Real Madrid Untuk Paruh pertama ini Terus Kayak ada satu lagi Aku lupa Betis kok Kalau salah Real Betis kita juga belum ya Oke jadi Saya lewatkan Series Bilbao Dan juga saya lewatkan Episode perdana Dari Final Fantasy 7 Remake Besok Besok Senin Besok pagi Besok Bukan besok pagi Besok malam Jam 7 atau 8 malam Episode perdana Dari Final Fantasy 7 Remake Aku akan menamatkan Final Fantasy 7 itu ya Yaudah lah Oke teman-teman segitu dulu Untuk episode Kali ini Kita ketemu lagi besok Jangan lupa Tukang tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye